Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI, Kemen PPPA, bersama Badan Narkotika Nasional BNN berkomitmen lebih memperkuat upaya bersama melindungi anak-anak Indonesia dengan menyatakan perang melawan narkoba. Komitmen ini dipertegas melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI, Bintang Puspayoga, dan Kepala BNN RI, Petrus Reinhardt Golose di Bali. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengungkapkan komitmen bersama antara Kemen PPA dengan BNN untuk betul-betul memberikan perlindungan kepada anak-anak. Pihaknya sangat miris mengetahui fakta bahwa usia anak 15 tahun ke bawah banyak yang sudah terpapar narkoba, tidak hanya menjadi pengguna namun juga sebagai kurir narkoba. Hal inilah yang perlu didampingi edukasi karena perlindungan terhadap anak adalah tugas bersama. Menteri Bintang berharap dokumen kerjasama dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata, dalam bentuk rencana aksi melalui program dan kegiatan apakah kita akan mulai dari Bali. Mudah-mudahan melalui gerakan ini, tadi sudah kita sampaikan bahwa ini tidak akan menjadi dokumen semata, tapi bagaimana implementasi di lapangan betul-betul kita bisa wujudkan untuk menurunkan keterpaparan, kemudian juga penyalahgunaan daripada narkoba ini, terutama bagi anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan ini harus menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi anak-anak tersebut. Kepala BNN RI Petrus Reinhardt Golose menegaskan, tingginya tingkat keterpaparan anak terhadap narkoba menjadi alasan kuat sinergi lintas lembaga ini. Tingkat keterlibatan ataupun keterpaparan baik sebagai kurir maupun sebagai penyalahguna narkotik untuk anak di bawah 15 tahun, dan juga untuk anak yang usia 15 hingga 19 tahun, cukup tinggi, baik secara nasional maupun di Provinsi Bali sendiri. Kurir maupun sebagai penyalahguna narkotika untuk anak yang di bawah 15 tahun, dan juga yang usia 15 sampai dengan 19 tahun, termasuk cukup tinggi baik secara nasional maupun secara Provinsi Bali. Melalui kerjasama ini, kedua pihak akan fokus dalam tujuh hal penting, antara lain penguatan pelembagaan pengarus utamaan gender atau pengarus utamaan hak-hak anak, pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan korban penyalahgunaan narkotika, pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Humas Kementerian PPP LRI melaporkan.